Intro Hai Pemirsa VOA Seleb at Seleb di Indonesia, apa kabar? Selamat datang di episode Perdana VOA for Seleb at Seleb Bersama saya Vina Mukhtadi dari kantor VOA di Washington DC Ini masih dalam suasana tahun baru ya, jadi Happy New Year 2014 Nah, kalau Seleb-Seleb yang berikut ini Pemirsa Itu kayaknya happy banget ya dengan tahun 2014 Karena akan kedatangan satu malaikat angel dalam kehidupan mereka Apalagi kalau bukan bayi baru, siapa aja yang akan menyambut kelahiran anak mereka? Ini dia Para selebritis ini sama-sama terkenal dan sama-sama mau punya anak tahun 2014 Kelly Clarkson yang menikah tahun lalu belum lama ini mengumumkan kalau dia hamil Kita sih belum tahu ya due date-nya kapan, tapi yang jelas kita turut happy untuk calon ibu muda ini Meskipun sedang hamil tua, Gwen Stephanie tetap keren dan stylish Ibu dua anak ini sudah memasuki semester ketiga dan bisa melahirkan sewaktu-waktu Wah, mesti siaga nih Simon Cowell kelihatannya bukan tipe laki-laki yang mau ganti popok ya Makanya kita terkejut waktu dia mengumumkan bahwa dia dan tunangannya Lauren Silverman akan menyambut anak laki-laki tahun ini Jangan lupain dong Chris Hemsworth yang akan menambah satu keturunan lagi dengan kekasihnya Elsa Pataki Selamat ya Halo ibunya cantik, bapaknya ganteng Uh, pasti bayi yang lebih imut lagi ya pemirsa Mungkin nyanyin Jennifer Lawrence Nah, speaking of Jennifer Lawrence, tahun lalu dia baru saja mendapat penghargaan Entertainer of the Year Tapi liputannya nanti ya setelah oleh-oleh yang spesial buat pemirsa di Indonesia Aduh, selap ke selap itu memang acara yang luar biasa yang ditunggu-tunggu Pokoknya apalagi sekarang ada Dorches yang cuap-cuap Selagi di Amerika Serikat, tempatnya di Queen yaitu di New York Selamat tahun baru ya, mudah-mudahan sukses selalu Dan makin jaya acaranya yang pasti selap-selap oke punya Cus! Jennifer Lawrence sepertinya merajai banyak daftar selebritis sepanjang tahun 2013 Dan gelar yang terbaru adalah Entertainer of the Year versi kantor berita Associated Press Dia memang sibuk banget Mulai dari keliling dunia untuk mempromosikan The Hunger Games Catching Fire Sampai menjadi unggulan Oscar 2014 atas perannya dalam American Hustle Apalagi awal tahun lalu Jennifer juga menang aktris terbaik Oscar lewat Silver Linings Playbook Epi mengatakan Lawrence tidak hanya berbakat dan cantik Tapi juga pintar, tulus, lucu, dan pandai bertutur di depan publik Namun pemeran Katniss ini hanya unggul satu poin dari Miley Cyrus sebagai Entertainer of the Year Meskipun kedua salep ini sama-sama menjadi headline karena alasan yang berbeda Tapi buat kita Jennifer Lawrence adalah pemenang yang sesungguhnya Cakep tuh ya pemirsa ya Jennifer Lawrence muncul sebagai idola anak muda tahun 2013 Semoga tahun ini 2014 muncul lagi ya sosok-sosok lain yang bisa jadi idola juga Oke pemirsa sekian dulu liputan Vina Muktadi dari BOA for Celeb at Celeb Di awal tahun 2014 ini sekali lagi kita mengucapkan Happy New Year Bye Happy New Year Indonesia Great 2014 Woo